Geopark Nasional Merangin kembali mendapatkan kesempatan untuk masuk UNESCO Global Geopark. Rencananya tim asesor dari UNESCO akan melakukan pendalaian pada pertengahan tahun 2022. Di tahun 2014 lalu, Geopark Merangin pernah diusulkan ke UNESCO untuk masuk ke UNESCO Global Geopark, namun gagal lantaran belum memenuhi standar yang telah ditetapkan UNESCO. Setelah menemukan permasalahan tersebut, tim Geopark Merangin terus melakukan pembenahan dan persiapan yang cukup matang. Tim Geopark Merangin pada tahun 2021 telah mengajukan kembali ke UNESCO untuk dinilai agar bisa masuk UNESCO Global Geopark. Direktur Geopark Merangin Agus Zainuddin mengatakan, berdasarkan rapat yang dilakukan UNESCO beberapa waktu lalu di Jeju, Korea Selatan, penilaian Geopark Nasional Merangin bersama Geopark Nasional Marus Pamkep, Geopark Nasional Ijen, dan Geopark Nasional Raja Ampat akan dilakukan di tahun 2022 oleh tim asesor dari UNESCO. Sedang konsil kemarin, Indonesia memiliki 4 aplikasi dosir aktif di UNESCO. Nah ini disepakati oleh sedang konsil bahwa Geopark-Geopark Nasional dari Indonesia 94 yang memiliki aplikasi dosir aktif itu akan di asesmen pada tahun 2022. Agus juga meminta doa dan dukungan semua lapisan masyarakat di Provinsi Jambi, agar Geopark Merangin bisa masuk dalam UNESCO Global Geopark. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.